Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat datang kembali di channel youtube gue Dan di video kali ini gue bakal coba untuk mereview secara singkat Satu soundcard yang ada di depan kalian ini Ini adalah soundcard eksternal dari brand XOX dengan tipe PD2 Dimana mungkin ini adalah akburetan dari soundcard eksternal KS108 Ataupun soundcard eksternal KS10 Yang seperti ini Mungkin kalian juga sudah familiar dengan soundcard eksternal XOX ini Dimana ini yang gue punya adalah soundcard generasi pertama Karena setelah anniversary yang kemarin XOX itu merubah Tipenya menjadi KS10 Jadi angka 8 nya itu dibuang Ini bentukan dari soundcard eksternal KS108 Kalau kita lihat dari yang BD2 ini Bentuknya hampir sama tapi yang BD2 ini kaya akan fitur Fiturnya apa aja? Nanti kita bahas oke Untuk harga sendiri kisaran harga 1 juta Jadi kalau kita bandingkan dengan yang KS108 Atau KS10 Itu sekitar Rp300.000 Oke langsung aja kita ke box nya Jadi disini ada dua warna yang bisa kalian dapatkan Ada yang warna purple ataupun yang warna black Kebetulan yang gue dapet itu warnanya warna black Dan ini beberapa fitur yang bisa kalian pakai Silahkan bisa baca sendiri Termasuk disini sudah ada Phantom Power 48V Agar bisa digunakan dengan menggunakan mikrofon condensor semacam Samsung Nanti bakal gue coba ya menggunakan mikrofon Samsung kayak gini nih Karena dia butuh Phantom Power 48V Oke kita langsung buka aja apa aja yang kalian dapat di dalam Satu kertas garansi Kita kepenggirkan terlebih dahulu Kemudian ada Si XOX nya Kemudian di dalamnya ada berbagai macam kabel Ada 5 kabel yang bakalan kalian dapatkan Dan ini silica gel Dan kertas panduan ya Tidak ada lagi Kita kepenggirkan terlebih dahulu untuk si box nya Oke plastiknya sudah di kepenggirkan Jadi ini kabel-kabelnya ada sekitar 5 kabel yang kalian dapat Yang pertama adalah kabar untuk Input ke komputer ataupun ke adapter chargeran Agar bisa terhubung Karena sound card ini tuh dia gak build baterai Jadi kalau misalkan untuk difungsikan itu harus terhubung ke adapter casan Ataupun ke laptop Kemudian kalian dapat satu kabel TRS-2TRS 3.5mm Untuk penggunaan ke smartphone atau ke mobile Dan ada 2 ya Oh ada 3 Jadi 3 ini adalah kabel TRS-JEC35235 Dan kalian juga dapat satu kabel yang bisa dipakai untuk kabel XLR Nanti kita bakalan coba Oke ini untuk kabel-kabelnya kita kepenggirkan terlebih dahulu Lalu kita bahas sound card nya Oke kita lose-lose dulu Biar awet pemakaian nya Oke ini untuk sound card nya Sound card XOX-BD2 Dimana fitur-fiturnya lebih unggul dibandingkan yang sound card external KS108 Untuk power sendiri ada disini Kemudian ini untuk phantom power 48V Ini untuk music mic dan ini untuk music dan dodge Untuk menghentikan back sound ya Di bagian bawah ada semacam efek reaksi 1,2,3,4,5,6 Kemudian untuk mute, reverb Ini untuk voice changing Kayak untuk suara wanita, laki-laki dan lain-lain Kemudian balik lagi ke suara original Untuk putarannya sendiri Ada reverb, volume, mic tune, mic volume Kemudian ada hands free ya Ini kayak headset gitu ya Kemudian untuk volume music dan live volume Untuk lubang-lubang sendiri Kita cek bagian bawahnya Music in, ini headset, ini hands free ya HP ya HP atau handphone gitu Bentar, ya bener Ini kayaknya untuk headset kayak gitu Headphone Headset Kemudian disini ada pengaturan untuk deepbuster-nya Ya, DB-nya Kemudian disini ada mic 1 dan mic 2 Yang bisa digunakan dengan cek 3,5mm Semacam mikrofon BM800 Ataupun mikrofon BM8000 Ataupun mikrofon kancing Kemudian di bagian atasnya Ada untuk USB power Jadi ini yang terhubung nanti ke Casan ataupun ke laptop Dan nanti bakal gua coba untuk menggunakan laptop saja Agar bisa beroperasi Kemudian disini juga ada powernya juga Dengan menggunakan type C Disini ada untuk live-nya Live 1 dan live 2 di smartphone kalian Dan ini untuk penggunaan mikrofon kondensor Yang membutuhkan Phantom Power 48.0 Jadi ini nanti di input disini Kemudian ini menggunakan kabel XLR yang female Dan terakhir adalah remote Gak tau remote ini untuk apa gitu ya Tapi yang jelas katanya mikrofon Eh mikrofon sound card ini Bisa digunakan dengan 4 mikrofon sekaligus Ya, kalau kita lihat sih disini Ada 2 mikrofon Kemudian ini di headphone ini Sebenarnya kalau kita pasang splitter itu bisa dipasang Mikrofon juga dengan menggunakan jack 3,5mm Dan yang keempat adalah mikrofon kondensor Yang membutuhkan power 48.0 Jadi suaranya lebih ngebass Nanti bakal gue bandingin ya Dengan mikrofon yang disini Dan yang disini menggunakan Phantom Power 48.0 Oke Dan itulah spesifikasinya Fitur-fitur yang dimiliki oleh XOX BD2 ini Dan apakah suaranya jernih atau tidak Dan gue gak akan ngebandingin sih Cuman dari bentuk sendiri yang memang sama ya Cuman dia kalah fitur Harganya juga beda Rp300.000 Oke kita langsung aja Cek Kualitas suara dari soundcard external XOX BD2 ini Dengan menggunakan laptop yang gue punya Sebagai media recordingnya Dan direkam dengan menggunakan smartphone So Let's find out And let's go Oke Tes 1, 2, 3 Oke kali ini gue ada coba untuk menghubungkan Soundcard external BD2 ini Yang XOX Dengan laptop yang gue punya Dan menggunakan software Adobe Edition Bisa kalian lihat di sebelah sini Jadi dia langsung ke record Biar ketauan nanti grafiknya seperti apa Dan direkam secara langsung Dengan menggunakan smartphone yang gue punya Dengan menggunakan Samsung Note 8 ya Dan untuk sumber suara sendiri Gue hanya menggunakan satu mikrofon ini nih Ini SF920 Jadi mikrofon yang Samsung ini Dia mati karena Phantom power 48 voltnya Belum gue aktifin Kalau menggunakan Yang SF920 ini Dia punya pengaturan volume juga ya Di mikrofonnya Tapi resikonya nih Ke headset itu jadi cukup lumayan Ada noise nya Jadi kalian pastikan Saat menonton video ini Gunakan headsetnya Biar ketahuan noise nya seperti apa Dengan menggunakan Mikrofon Yang mempunyai jack 3,5 mm Biasanya ada di bawah ini nih Di inputnya Jadi kalau yang kondensor 48 volt Dia disini di inputnya Ya suaranya silahkan Kalian dengarkan Gue bakal diam sejenak Ini jarak gue dengan Mikrofon juga agak sedikit jauh Noise nya seperti apa Ya silahkan didengarkan Kalau gue lihat sendiri Di Grafik Adobe Edition Itu noise nya rata ya Ketika gue diam Dan tidak ada Tapi secara live Di headset itu Kedengeran Ada Kayak gitu ya Cuman kalau di recording Kayaknya lebih bersih Dan lebih jernih Ini jarak gue Agak sedikit jauh Dan ini masih bisa Ketangkep Meskipun hanya Sedikit grafiknya Ya Ini gue udah Ada mungkin Sekitar 1 meter Masih bisa ketangkep Silahkan Kalian bisa dengar Dan di luar juga ada Motor Apakah kedengar Atau tidak ya Oke Kemudian ada beberapa efek Yang bisa gunakan Dan satu informasi lagi Disini volume mic nya Gue maksimalin ya Jadi volume Mikrofon nya itu maksimal Kalau setengah Segini Nah ini setengah Jadi biar ketahuan aja ya Kalau maksimal itu Noise nya cukup Lumayan besar Kalau setengah Ya noise nya Hilang ya Oke Kita besarin lagi aja Kemudian disini juga Ada efek reverb Ini adalah efek reverb Jadi suaranya Bisa lebih Bergema Ya efek reverb nya Tidak terlalu hype Jadi tidak terlalu Ngebelegar gitu Kemana-mana Tapi Masih cukup Bisa ditoleransi Untuk efek reverb nya Kemudian Ada beberapa Voice changing Nanti kita bakal Bakal gunakan Dengan menggunakan Si Samson ini Brother Baby Baby Slide Slide Oke Slide Ini Mel Kita kembali ke reverb Kemudian kita kembali ke original Dan ini adalah Kualitas suaranya Dan disini pun ada beberapa Efek reaksi Oke stop stop Mute juga apakah berfungsi atau tidak Oke Kemudian kita nyalain lagi Oke dan itu adalah Mikrofon SF920 Yang semacam mikrofon BM800 Dengan jack 3,5mm Kita sekarang coba menggunakan Mikrofon Samson ini Dengan mengaktifkan Phantom power nya Kita coba untuk Mengecilkan Volume dari mikrofon SF920 ini Agar tidak Bercampur Baur gitu ya Oke T123 Ini aktif ya Kalian bisa lihat Kita matiin Ya mati Ini aktif Oke Oke dan ini sumber suara Gue ambil dari mikrofon Samson C01 Yaitu mikrofon Condensor yang membutuhkan Phantom power 48V Dan beda banget Ketika gue diem Di headset juga secara live Tidak ada noise sama sekali Dibandingkan dengan Yang SF920 ini Noise nya lumayan kenceng Secara live ya Tapi gue gak tau secara recording Apakah sama atau tidak Tapi yang jelas Ini beda banget Jadi memang Kalau pengen pakai Sound cut yang bagus Ya tandem nya juga Mikrofon nya juga harus bagus Biar kualitas suara Yang dihasilkan Juga jadi lebih bagus Kalau Mikrofon nya semacam BM800 SF920 Atau SF930 Ya Karena tandem nya Tidak bagus Mikrofon nya tidak bagus XOX nya bagus Juga jadi hasilnya Kurang memuaskan Ini adalah kualitasnya Dari grafik Juga bisa kelihatan Kalian bisa lihat Dari grafik Itu cukup lumayan padat Noise nya tidak ada Kita coba untuk Menggunakan reverb nya Dan untuk Volume mikrofon ini Sama Sama Maksimal nya Oke Oke ini dengan Menggunakan reverb Jadi kalian bisa karaokean Disini dengan menggunakan Reverb ini Agar suaranya lebih Menggema Kemudian voice changing Ini adalah voice changing Female Sama seperti tadi Dan robot Robot lagi Ada baby Ada baby Slag Slag lagi Kembali ke reverb Langsung kembali ke original Untuk mute sendiri Oke mute nya Oke jadi bisa kalian Bandingkan perbedaannya Seperti apa Mikrofon Harga 100 ribu Dan mikrofon Harga sekitar 1 juta Untuk kualitas suaranya Ya jelas berbeda ya Dengan menggunakan XOX BD2 Itu kualitasnya Jadi lebih cernih Dan untuk XOX sendiri Gue Menyadari bahwa Soundcard ini Mempunyai kualitas Yang benar-benar Kuat Karena Gue pakai soundcard External XOX KS108 Ini sudah Hampir 2 tahun Gue pakai Dan masih berfungsi Dengan baik Jadi Brand XOX Jangan Dipandang remeh ya Jadi sebelum V8 muncul Kelas-kelas V8 muncul Brand XOX ini Udah muncul Dan Apa ya Bisa digunakan Untuk live streaming Saat itu Lalu muncul V8 dan XOX karena harganya Cukup mahal Jadi agak sedikit menurun Orang-orang pindah ke V8 dengan harga yang murah Tapi Harga murah itu Tidak menjamin kualitas Karena harga mahal Akan menjamin kualitas Kalau menurut gue Ya Oke Dan sekian review singkat Dari gue Tentang soundcard external XOX BD2 ini Kalau kalian pengen beli Kalian bisa cek di Tokopedia Itu banyak linknya Dan semoga ini Benanfaat buat kalian Jika kalian suka Dengan video silahkan Di like Jika tidak suka Silahkan di dislike saja Dan Gue bakal jual juga Ini soundcard external BD2 ini Ya Jual Barang-barang Yang Bekas di review Dengan harga yang Selisihnya Mungkin jatuh sekitar 5% Oke Oke Gue Cokera Saya Andara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And Sayonara Peace